Halo saudara-saudara, salam channel ini Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi Dari mahasiswa F.T. Hami bernama Henda Hia Judulnya adalah topiknya yaitu penyelahaman Alkitab Kami persilakan kepada saudara Henda, silakan Baik, terima kasih kesempatan Judul saya itu makalah penyelahaman Alkitab Yang menjadi latar belakang dalam penyelahaman Alkitab ini yaitu Adanya Alkitab itu melalui bahayuan Allah kepada murid-murid pilihannya Untuk mengatakan dirinya serta karya-karya kepada manusia Alkitab merupakan firman Allah yang telah dibagikan kepada murid-muridnya Yang berbentuk tulisan Alkitab itu sungguh diilhami oleh Allah kepada manusia Di dalam peluahiannya itu tidak mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan firman itu Selanjutnya Dalam peluahiannya itu Allah memimpin umat pilihannya Dalam menuliskan wahyu itu menjadi sebuah kitab Di dalam penulisan kitab itu Allah memimpin serta memberikan makudus kepada murid-muridnya yang menuliskan kitab tersebut Agar penulis wahyu itu tidak terjadi kesalahan dan keliruan kata-kata Bisa kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 6 Dikatakan disitu oleh salah satu Rasul Paulus Salah satu Rasul yaitu Paulus menuliskan bahwa Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar Jadi dalam firman Tuhan ini Jelas terlihat dari ayat itu bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah sendiri kepada manusia Yang menjadi pemahasan saya itu tentang pengertian Alkitab Perkita ketahui bahwa kata Alkitab terdiri dari gabungan dua kata Yang pertama itu Al dan Kitab Al ini berarti penting, luhur, agung dan bisa berarti suci atau benar Sedangkan Kitab itu adalah sebuah buku Jadi dapat disimpulkan bahwa Alkitab itu berarti buku yang penting Luhur, agung, suci, benar Alkitab ini adalah kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah Melalui proses yang disebut kanonisasi Jadi Alkitab ini adalah kumpulan dari berbagai kitab-kitab Bukan hanya satu kitab tetapi melainkan banyak kitab Jadi dengan adanya kanonisasi yang disebut dengan Tuhan Menjadi ukuran dalam penguatan kitab-kitab Sehingga itu diproses dan diproses Sehingga terbentuk yang sebuahnya yaitu Alkitab Jadi itu disebut dalam kitab itu kumpulan dari berbagai kitab-kitab Sekarang masuk dalam definisi pengihaman Pengihaman ini didefinisikan bahwa Allah memimpin para penulis pesannya Sehingga mereka menulisnya itu dalam sebuah Alkitab Allah mengawasi mereka sedemikian rupa Sehingga para penulis Alkitab itu menyusul Dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya Kepada manusia dalam bentuk kata-kata Pada penulis yang aslinya Sekarang masuk dalam doktrin Alkitab tentang pengihaman Rekudus menuntun dan mengawasi para penulis Alkitab dan memakai keunikan mereka pribadi Sehingga mereka itu menulis semua sesuai yang Tuhan inginkan Mereka tulis tanpa ada kesalahan maupun kekurangan dalam kitab tersebut Sekarang masuk dalam segenap tulisannya Yang tersegenap tulisan dilahamkan Allah dan berguna untuk banyak hal Di dalam pernyataan tersebut ada tiga hal penting Yang ditegaskan dalam doktrin Alkitab tentang pengihaman ini Yang pertama itu adalah Satu itu semua tulisan keseluruhan Alkitab dilahami dan berfaedah Jadi dalam pernyataan nomor satu ini Kita garis bawah yaitu tulisan Kata tulisan ini berasal dari bahasa Yunani Yaitu Grape Tulisan ini berguna Tulisan yang dilahamkan Allah ini berguna Untuk menyatakan Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Dan untuk memperbaiki orang Sehingga mereka menjadi benar Dan dalam pernyataan yang kedua ini Yaitu Segenap Alkitab dinapaskan Allah Ini di pernyataan nomor dua ini Berbicara tentang cara pengihaman Cara pengihaman ini adalah Ada dua bentuk Yang pertama bentuk pasif dan aktif Dalam bentuk pasif itu adalah Allah sendiri menafaskan Sedangkan dalam bentuk aktif adalah Mencurahkan atau berbicara tentang Allah Dan dalam pernyataan ketiga ini adalah Sebenap Alkitab bermanfaat Ini dalam pernyataan tiga ini adalah Jelas bahwa ini adalah tujuan pengihaman Jadi Sedangkan Alkitab ini bermanfaat Untuk menyatakan kesalahan Untuk menegur orang Untuk memperbaiki sikap orang Untuk percaya kepada Allah Untuk menyatakan kebaikan Sehingga orang-orang Mengerti bahwa Alkitab itu sangat bermanfaat Sebagai guru Maupun sebagai gebala Itu bermanfaat sekali Untuk menyatakan kebenaran Dan Menebu kesalahan Selanjutnya masuk dalam kanon Kata kanon ini Sebenarnya berarti bergaris Tali ukur Ukuran dan normal Jadi dapat disimpulkan bahwa Kanonisasi adalah Proses menyusun kitab-kitab Dalam Alkitab Untuk diakui sebagai firman Allah Yang dapat menjadi pedoman Bagi kehidupan manusia Secara universal Atau secara umum Jadi dalam saya telah menjelaskan Tadi bahwa Kanonisasi itu adalah Bukan hanya satu kitab Tetapi Banyak kitab Melalui kanonisasi ini Adalah diproses Melalui penyusunan Kitab-kitab Dari berbagai kitab Menjadikan menjadi satu kitab Itu yang disebut dengan Kanonisasi Sekarang Mas Belalantri Di bawahan Alkitab Asal dan sumber Keduaan itu adalah Allah sendiri Orang-orang beriman Mengerti bahwa Hanya di dalam Alkitab saja Kita mendengar suara Tuhan Bukti yang terbesar Tentang kebenaran Alkitab Terletak pada Allah sendiri Menurut Kelvin Mengatakan bahwa Bukti ini Hanya diterima Oleh mereka Yang hatinya telah Diajarkan oleh Ruh Kudus Dalam penulisan Dalam penyataan ini Perlu kita ketahui bahwa Penulis kitab ini Allah mencurahkan Ruh Kudus Memimpin mereka Sehingga mereka Menulis kitab ini Alkitab ini Yang kita pakai ini Tanpa ada kekeliruan Atau kesalahan apapun Yang menjadi kesimpulan saya Dalam Makalah Penyelaman Alkitab ini Alkitab ini Berasal dari Allah Semua yang tertulis Dalam Alkitab ini Benar dan tidak ada Kesalahan Allah menimpin Para penulis Sehingga mereka Menulis pesannya itu Dalam Alkitab Allah mengawasi mereka Sedemikian rupa Sehingga para penulis Alkitab itu Menyusung Dan mencatat Tanpa ada Kekeliruan pesannya Kepada manusia Dalam bentuk Tulisan Allah Hentanglah Umat Allah Taat terhadap Apa yang dituliskan Di dalam Alkitab Karena Karena Ketatat merupakan Cara Umat Allah Untuk menjadi Pelaku-pelaku Firman Dan bukan hanya Sekedar Pendengar-pendengar Atau Pembaca Firman Jika seseorang Mau taat Berarti Orang tersebut Mau menaklukkan Diri kepada Otoritas Yaitu Alkitab Yang berarti Ia telah percaya Dan telah Menyerahkan diri Sebelumnya Kepada Tuhan Baik Terima kasih Atas Presentasi saya Tentang Penyelaman Alkitab Jika ada kesalahan Saya minta maaf Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Shalom Berarti Penyelaman Alkitab Adalah merupakan Karya dari Allah Rauh Kudus Memimpin Dijelaskan oleh Hendang Memimpin orang-orang Pilihannya Untuk Menuliskan Firman Tuhan Dengan latar belakang Perhidikan Budaya Etnografis Dan Kemampuan yang Dia miliki Pakai Tuhan Dan tentunya Dikuduskan Dan Kemudian Para bersedul Pimpin oleh Tuhan Untuk mencatatnya Tanpa Salah Tentu Dan demikian Penyelaman Alkitab Itu Merupakan Karya Allah Yang Kudus Dan memakai Bagi Umat Manusia Dan Kristen Pada Khususnya Baik Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Shalom